Masih di Kompas Pagi Saudara bersama saya Maido Pelfrina akibat rantai penahan pintu kapal tongkang terputus, belasan perumpang dan kendaraan jatuh ke laut di Sumenep, Jawa Timur. Video amatir memperlihatkan saat seorang anak perempuan diselamatkan oleh perahuna layan setelah menjadi korban kecelakaan kapal tongkang. Sementara sejumlah penumpang lain tampak berusaha bertahan dengan berpegangan pada rantai penahan pintu kapal rem door yang lepas. Akibat kejadian ini Saudara, sejumlah penumpang dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis, sementara enam sepeda motor terjatuh ke laut. Diduga kecelakaan disebabkan karena kapal tongkang kelebihan muatan. Tongkang penyeberangan Sampurna Maju ini berangkat dari Pelabuhan Kalianget ke Pelabuhan Talangu menuju ke Pelabuhan Kalianget. Namun dalam perjalanannya, satu buah tali atau rantai penahan dari Randon itu utus, sehingga mengakibatkan Randon itu jatuh ke laut. Dan beberapa kendaraan yang berada di tepi Randon itu langsung jatuh ke laut. Dan beberapa penumpang, sebagian ada yang terpeleset ke laut, namun bisa kita selamatkan. Terima kasih. Terima kasih.